Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sehat sahabat berjumpa kembali dengan supaya channel di video ini kita akan mengenal 31 rahasia fungsi tombol keyboard di laptop bagian satu yang insyaallah sangat berguna bagi kita video ini dibuat untuk membantu yang baru belajar komputer dari nol tentu fungsi dari keyboard ini akan mempercepat proses pekerjaan kita dan semoga membantu tetapi sebelum kita memulainya bagi yang baru menemukan channel ini silahkan klik subscribe like komen dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan video-video menarik lainnya dan kalau video ini nantinya dirasa bermanfaat untuk sahabat dan teman-teman sahabat silahkan share dan download semuanya gratis bagi sahabat malah kita mulai sekarang untuk membongkar 31 rahasia fungsi tombol pada keyboard laptop kita atau PC kita nomor satu kontrol yang di keyboard laptop atau PC kita tulisannya kita akan memilih semua huruf kita coba sekarang kontrol A semua huruf yang ada di sini akan terblok kita sampai ke halaman kedua dan berikutnya terus terblok artinya memilih semua huruf yang kedua kontrol plus B kontrol plus B nanti kalau kita tekan kontrol plus B ini akan menebalkan huruf yang sering terpilih kita pilih dulu hurufnya yang mau ditebalkan di blok ya seperti ini kita tekan kontrol plus B secara bersamaan maka hurufnya akan terletak tebal atau bul dan yang ketiga kontrol plus C menyalin atau menggandakan yang sering kita kenal dengan kata kopi di huruf mana kata mana kalimat mana yang mau kita salin atau gandakan kita blok misalnya sampai sini kita tekan kontrol C secara bersamaan kemudian kita misalnya kita taruh disini mau di isipkan disini maka tinggal kita tekan save paste 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 maka akan tersalin itu fungsinya teman-teman yang keempat kontrol plus D kontrol ditekan bersamaan dengan huruf D akan memilih jenis huruf atau font kita misalnya target ini yang mau diubah fontnya jenis fontnya kita setelah mengebloknya tekan kontrol dan huruf D secara bersamaan maka akan keluar jendela komunikasi seperti ini disini ada pilihan-pilihan huruf kita perhatikan hurufnya teman-teman seperti ini bentuknya kalau misalnya kita mau mengubah ke Tomah kita klik Tomah nah jenis hurufnya sudah berubah kalau tempusan etc hurufnya juga berubah nah disebelakannya sini paling kanan ada size atau ukuran fontnya kalau terasa ini ingin diperbesar maka kita tinggal geser ini ke bawah dari angka atau size yang sesuai kebutuhan kalau mau memperkecil ke atas kita coba diperbesar dulu ya sampai size 22 akan membesar seperti ini kalau kita aplikasikan kepada kertas kerja kita kita tinggal tekan tombol ok nah berubah teman-teman itu fungsinya untuk mengubah font dan size kontrol plus D sekarang nomor lima kontrol plus E kontrol plus E adalah perataan tengah atau center contohnya misalnya kita punya ini taruh di tengah-tengah atau sembarang pokoknya di paragraf ini yang mau kita ubah menjadi di tengah-tengah biasanya digunakan untuk membuat judul dan lain sebagainya pada laporan atau proposal kita tekan kontrol plus E kita aplikasikan kontrol plus E nah teman-teman berubah menjadi di tengah posisinya kemudian yang ke-6 kontrol plus F temukan kalimat atau huruf saya mau menemukan huruf temukan semuanya yang ada di kertas kerja yang ada di kertas kerja yang dibuka ini saya blok dulu temukan kemudian kita tekan kontrol dan F kita akan ditunjukkan kata temukan semuanya akan terblok menjadi kuning kebetulan dan cuma ada dua kata kalau misalnya sudah terbuka fan ini kita mau mencari kalimat atau kata-kata kita saja misalnya dituliskan disitu diketik kemudian tekan tombol enter yang di blok dengan huruf warna kuning kita kembali dulu sahabat ke fungsi tombol yang lain berikutnya ini adalah nomor 7 nomor 7 nomor 7 kontrol plus G bergi ke ke atau utu apa maksudnya kita coba dikasihkan dulu tekan kontrol kemudian G baru dilepas bersamaan akan di bawah jendela seperti ini disini adalah enter peak number artinya kita mau mencari atau pergi ke halaman berapa tinggal kita ketikan angkanya disini kebetulan kertas kerja yang kita tampilkan ini hanya ada dua halaman dan disini yang kita lihat sekarang adalah halaman 1 dan kita coba ke halaman 2 saya ketikan angka 2 kemudian go to atau enter bisa go to nah ini ke halaman 2 sudah ke halaman 2 kita lihat nah kan itu tujuan atau fungsi dari kontrol F kontrol G nomor 7 go to kemudian nomor 8 kontrol H temukan kalimat dan tindi temukan kalimat dan tindi menemukan kata misalnya saya blok ini kemudian coba kita tekan kontrol dan huruf H nya maka akan menemukan seperti ini kemudian kita find enter yes kemudian menemukan menemukan kita pindah dulu tidak bisa nah itu temukan lagi find text lagi akan temukan lagi atau menemukan yang lain itu untuk mencari kata kata kemudian ke 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 menemukan Nomor 10 kontrol G Membuat paragraf Rata di kiri Misalnya ini saya buat Tidak rata dulu Di tengah Kita mau meratakan kiri Maka Tekan Kontrol G Nomor 10 Kontrol G Tekan kontrol Terus kemudian huruf G Nah akan rata kiri Berikutnya Fungsi Tombol kontrol Dan huruf K Akan memasukkan Alamat tautan Misalnya ini dipakai Biasanya untuk Pembuatan PC Skripsi Menghubungkan Ke file yang lain Misalnya kita kerja Untuk Usahaan Misalnya Di kata Mengunci Ini Saya mau menghubungkan Ke file Kita yang ada Di laptop Pijik kita Kita Tekan Kontrol K Kontrol K Dengan file Mana kita Menghubungkan Misalnya ini Judul Dan deskripsi Klik dua kali Atau klik satu kali Kemudian OK Ini kan sudah Berubah warna Jadi warna biru Seperti ini Berarti ini Sudah ada Fungsi tautan Ke file yang lain Nah Cara melihatnya Kita Taruh Browsernya Di sini Kemudian Tekan Control Klik Di mouse kita Klik di mouse kita Nah Akan diarahkan Ke File yang lain Terbukalah File yang lain Yang terhubung Atau yang dihubungkan Tadi Kita tutup lagi Kemudian Yang 14 Kontrol M Yaitu Untuk Menggeser Penempatan Paragraf Ke kanan Nah Punya paragraf ini Kita ubah dulu Tidak usah diubah Karena ini Paragrafnya Akan bergeser Ke kanan Setelah Paragraf ini Mau kita Ubah Ke kanan Maka Kita tekan Control Beingat Control L Ke kanan Rata kiri Tadi Gini Sekarang Control L Kita coba Jadi dulu Control L L Control L Rata kanan Yang Kiri Rata kiri Yang kanan Seimbang Selanjutnya Windows Plus L Sudah tadi Control M Control M Control M Kita coba Control Huruf M Nah Akan digeser Ke kanan Paragraf kita Kalau masih mau Lebih ke dalam lagi Kita control M lagi Sekali lagi Dan seterusnya Lagi Nah Akan bergeser Terus ke kanan Kalau mau Banyak paragraf Yang digeser Kita Block Semua paragraf Yang mau digeser Itu Kemudian Control R R Lata kiri Control M Kan bergeser Ke kanan Control M Jadi dua paragraf ini sudah berubah Pindah Atau bergeser ke kanan Kemudian Nomor 15 Control Bersamaan Tiga tombol Ditekan Yang pertama Control Kemudian Dikuti Shift Dan Kita Tekan lagi Tombol Atau Huruf M Maka fungsinya Menggeser Penempatan paragraf Ke kiri Kalau tadi ke kanan Sekarang Ke kiri Kita coba Aplikasikan Taruh dulu disini Atau semua ini Dua ini saja dulu Kita Block Ingat tadi Control Shift M Lawannya Control M ya Control Shift M Nah Kan berpindah ke kiri Yang ini Taruh disini Kursornya Control Shift M Akan bergeser ke kiri Control Shift M lagi Kiri lagi Tadi kita tiga kali mengubahnya Tiga kali juga Supaya kembali ke posisinya Semula Itu teman-teman Kemudian Dua Fungsi yang berikutnya Itu nomor 16 Control Plus N Yaitu membuat berkas baru Kita bekerja disini Sudah cukup Mau pindah Ke Kertas kerja baru Kita Tinggal Tekan Control Dan Huruf N Maka akan diarahkan Ke Kertas kerja baru Seperti ini Nah Ini Ini yang baru Ini yang Tadi hasil kita Kerja Ada dua yang terbuka Kita hapus Lepas keluar Kemudian Nomor 17 Control Plus O Yaitu untuk membuka Untuk membuka Atau open Kita klikasikan Control Plus U Kita akan diarahkan ke jendela Tempat file kita disimpan Atau explorer Untuk membuka file Untuk membuka file-file kita Kemudian Yang Ke 18 Teman Control Plus R Untuk membuat rata kanan Untuk membuat rata kanan Misalnya paragraf ini Seperti ini Untuk mengingat kita Geser lagi ke bawah Tadi Yaitu Control R Rata Kanan Ini kan Di kanan Tidak rata Yang di kiri Yang rata Kita coba Control R Sekarang R R aja kanan Control R Maka akan rata Yang di kanan Kalau control L Rata di kiri Kemudian Yang untuk Nomor 19 Control Plus S Atau simpan Yang Biasa kita kenal Dengan istilah Safe Atau kata Safe Ini untuk Menyimpan Hasil kerja Kita Kalau ini Karena sudah disimpan Tadi Maka Tidak Akan Berfungsi Kita buka Saja dulu Kerja baru Ingat Control O Buka Control N Untuk yang baru Control N Kita tekan Kita coba ketikan Sembarang Disini Misalnya Sudah Dianggap selesai Dan Kalau kita Mau menyimpan Hasil ini Karena sudah selesai Mau mengakhiri Maka Control S Akan diarahkan Ke tempat penyimpanan Kita beri nama Misalnya Latihan Satu Satu Kita simpan Di Dokumen Saja Klik Dokumen Save Begitu Teman Kemudian Teman Teman Kita Sampai Ke Nomor Yang 20 Itu Control U Control Ditambah Tekan Bersamaan Dengan Huruf U Akan Membuat Garis bawah Atau Underline Target Kita Harus Diblok Dulu Mau Memberi Garis bawah Ini Misalnya Satu Kata Dua Kata Satu Kalimat Terserah Yang Diblok Target Kita Kita Kontrol U Maka Akan Tergaris Bawah Bagaimana Seandainya Mau Sampai Tiga Baris Kita Blok Semua Tiga Baris Itu Atau Empat Baris Kita Kontrol U Maka Akan Tergaris Bawah Semua Kemudian Nomor 21 Kontrol Ditambah Dengan Huruf V Maka Akan Menimpel Atau Pest Nah Kita Ingat Tadi Yang Pertama Sudah Dicentakkan Untuk Yang Mopinya Kita Misalnya Mau Mopi Ini Semua Kita Blok Dulu Kontrol C Mopi Kemudian Mau kita Taruh Disini Tempel Disini Tekan Kontrol V Sekarang Untuk Pesto Ini Dari Sini Saja Kontrol V Maka Akan Terpes Kontrol V Kemudian Fungsi Kontrol Plus V Adalah Keluar Dari Berkas Kalau Kita Tekan Kontrol Plus Huruf V Ini Maka Kita Akan Keluar Dari Kertas Kerja Ini Kita Coba Ya Supaya Teman-teman Memahami Kontrol Plus V Sebelumnya Kita Simpan Dulu Keluar 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 Kita Buka Lagi Yang Tadi Sampai Dengan Kontrol V Nomor 22 Berikutnya Adalah Nomor 23 Kontrol X Untuk Potong Atau Cut Misalnya Kita Mau Memotong Ini Mau Dipindahkan Ke Atasnya Kita Blok Kita Tekan Kontrol X Terpotong Mau Ditaruh Disini Misalnya Kontrol V Boleh Lagi Karena Mulai Tempel Kontrol V Tempel Kembali Dulu Teman Supaya Tidak Terlalu Panjang Videonya Kita Agak Perjepat Kemudian Nomor 25 Kontrol Y Itu Untuk Melanjutkan Perintah Yang Telah Kita Buat Atau Ando Redo Yang Anda Di Bawahnya Kontrol Z Kontrol Y Itu Redo Misalnya Kita Sekarang Enter Ini Di Bawahnya Kita Suruh Melanjutkan Cara Cepat Karena Mau Banyak Misalnya Tinggal Tekan Kontrol Y Saja Kontrol Y Kontrol Y Kontrol Y Maka Enter 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 Terus Kemudian Kontrol Z Untuk Membatalkan Perintah Sebelumnya Misalnya Tadi Enter Oh Kelupaan Kod Enter Mau Dikembalikan Cepat Kontrol Z Saja Kembali Ke Tempat Nomor 26 Alt Tulisannya Di keyboard Kita Plus F4 Akan Menutup Program Sedang Aktif Di Microsoft Windows Maka Kita Kalau Tekan Kontrol Alt Plus F4 Ini Akan Menutup Kerja Kita Ini File Yang Terbuka Kita Coba Ya Kontrol Alt Alt Plus F Alt Plus Atau Tekan Lagi Bersamaan Tekannya Dengan F 4 Akan Keluar Sama Fungsinya Dengan Tadi Kontrol W Kita Simpan Dulu Kita Buka Lagi Kemudian Sampai Pada Berikutnya Nomor 20 Tujuh Kontrol Plus F4 Sudah Ya 28 F7 Tadi Alt F4 26 Sekarang 27 Maaf Sahabat Kita Tekan Kontrol F4 Akan Menutup Jendela Yang Terbuka Di Jendela Yang Sedang Aktif Dalam Windows Kontrol F4 Langsung Kita D Kemudian Kita Buka Lagi Dulu Fil Nomor 28 F7 Biasanya Digunakan Untuk Periksa Ejaan Serta Gramatical Kalau Kita Taruh Di Ejaan Ini Lalu Kita Tekan Tunggal Tombol F Maka Akan Memeriksa Ejaan Yang Courser Tadi Ditaruh Kita Misalnya Ini Dianggap Salah Kita Tinggal Memperbaiki Disini Luang Hanya Misalnya Kemudian Enter Tetap Akan Kembali Ke Yang Benar Nomor 29 Shift Plus F7 Kita Tekan Tombol Shift Dan F7 Maka Akan Menjalankan Tesaurus Memeriksa Pada Kata Yang Disorot Ternyata Pada Sisi Browsing Di Musel Lato Pro Can Tombol F7 F8 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 Untuk Memasukkan Windows Startup Menu Menu Start Akan Tombol F8 Seperti ini kalau yang berikutnya terakhir F9 pengukuran yang membuka tolbar dalam kuag 5.0 terakhir disunting satu bulan yang lalu F9 coba kita tekan F9 tampil jendela start atau search ini kalau kita tekan disini sama begitu teman-teman demikianlah pertumbuhan kita di video kali ini berjumpa kembali di video berikutnya yang akan mengupas tuntas tentang fungsi tombol rahasia pada keyboard laptop atau PC tingkat lanjutan atau bagian kedua nanti akan kita tutorial bagaimana cara mengupi atau screenshot kalau di HPnya layar PC dan bagaimana kita merekam kita merekam layar PC kita dari dalam memfungsikan kamera yang ada di PC kita jadi tanpa tambahan alat kamera luar lagi terima kasih salam supaya channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati